Kalau saya sih mendukung, pemerintah harus peka, harus mendengarkan, apalagi harus mendengarkan rakyat, terutama mahasiswa. Karena mahasiswa itu kan representasi kelas intelektual yang mewakili masyarakat awam. Jadi semoga pemerintah lebih peka, lebih mendengar lagi apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jadi kalau saya, saya mendukung untuk RKUHP, nggak buru-buru di Ketok Palu, walaupun udah di Ketok Palu ya, semoga bisa direvisi atau apapun ya. Karena banyak, ada beberapa pasal yang masih menimbulkan polemik ya, terutama pasal-pasal yang apa ya, pencemaran-pencemaran nama baik itu, itu aduh udah ampun deh gitu ya. Mestinya pasal itu udah nggak ada, itu udah pasal zaman kolonialisme dan juga memberangus hak demokrasi. Karena penghinaan itu, pencemaran nama baik itu kan beda sama kok, kok kok fitnah ya. Nanti semuanya jadi dibungkam, jadi kita yang bener, kita nggak bisa mengungkapkan gitu. Kalau kebenaran nggak come up atau kebenaran dibungkam di negeri ini, negara ini akan kacau. Karena nanti yang terkuak semuanya kebohongan, kebohongan, kebohongan. Kalau sampai kita nggak berani mengatakan kebenaran lagi, dan sekarang ini kan yang dikhawatirkan masyarakat kan itu gitu. Jadi kalau kita mau mengatakan kebenaran itu kan, kalau di dalam hadis juga harus diungkapkan walaupun itu pahit gitu. Jadi kebenaran nggak boleh dipungkam, harus diungkapkan. Mudah-mudahan itu yang dikhawatirkan. Sama penghinaan terhadap lembaga negara. Harus dibedakan penghinaan sama kritik. Jangan sampai kritik terhadap lembaga negara itu menjadi pidana. Nanti kalau kita nggak bisa kritik lembaga negara, padahal selama ini juga kita tahu banyak lembaga negara yang nggak menjalankan fungsinya dengan baik. Dan dengan benar gitu, jangan sampai akhirnya kan negara ini akan, kalau sampai nggak bisa dikritik, kemudian nggak bisa mengatakan kebenaran, nantinya pastinya akan semakin korab dan akan semakin banyak penindasan ya. Itu sih yang dikhawatirkan. Jadi mudah-mudahan harapan saya, pemerintah sedikit terhadap aspirasi masyarakat. Semoga, amin. Insya Allah. Jangan lupa subscribe ya!